Persiapan menghadapi menstruasi pertama kali Halo, namaku Nadira. Umurku 11 tahun. Aku mau berbagi tentang pengalaman menstruasi pertamaku. Untung ada ibuku yang sudah memberiku edukasi mengenai menstruasi. Jadi aku tidak kaget lagi ketika mendapat menstruasi yang pertama kali. Apa itu menstruasi? Menstruasi adalah proses yang dialami semua perempuan untuk jadi dewasa, ditandai dengan kuarnya darah. Ini artinya alat reproduksi kamu mulai aktif hingga nantinya siap menjadi seorang ibu. Menstruasi pertama biasanya mulai terjadi pada usia 10 sampai 14 tahun. Siklus menstruasi biasanya terjadi selama 3 sampai 7 hari dan berulang setiap 21 hingga 30 hari. Rata-rata sih 28 hari, tapi bisa berbeda di tiap orang. Ketika menstruasi didapat, artinya seorang perempuan sudah siap menjadi perempuan dewasa. Apa yang terjadi saat menstruasi? Saat menstruasi, darah akan keluar dari vagina atau kemaluan secara alami. Menstruasi biasanya terjadi satu kali dalam sebulan. Perubahan fisik dan perilaku Akan ada perasaan kurang nyaman pada fisikmu, dan perubahan suasana hati yang berpengaruh pada tingkah lakumu. Saat pertama kali menstruasi, kamu mungkin merasa takut, malu, atau panik. Jangan khawatir, menstruasi adalah proses alami. Bicaralah pada ibu, kakak, atau ibu guru. Tembus, rok kamu mungkin akan terkena noda darah menstruasi, tapi tenang, banyak cara untuk menutupinya. Wajar jika pertama-tama kamu akan merasa malu. Ingat, menstruasi adalah proses yang normal kok. Apabila darah menstruasi terus keluar hingga 15 hari, segera saja pergi ke puskesmas, rumah sakit, atau klinik untuk diperiksa dokter. Kalau berdarah, apa yang harus dilakukan? Kita harus pakai pembalut. Pembalut sangat dibutuhkan saat menstruasi. Gunanya menampung darah agar tidak bocor, dan bikin kita tetap bersih. Ada berapa jenis pembalut? Pembalut sekali pakai, dan pembalut kain. Cara menggunakan pembalut sekali pakai. Buka pembalut. Buka pembalut. Tempelkan sisi yang ada lem ke celana dalam. Paskan posisi agar tidak bergeser dan bocor. Apa yang harus dilakukan pada pembalut sekali pakai yang sudah penuh? Pembalut sekali pakai harus dibuang. Caranya, lipat dan bungkus dengan kertas atau plastik. Kemudian, buang ke dalam tempat sampah. Pembalut bekas tidak perlu dicuci, karena tidak higienis saat tangan kita bersentuhan dengan darah, dan mencucinya akan memerlukan banyak air. Tidak boleh membuang pembalut ke lubang WC, karena ini bisa menyumbat lubang pembuangan WC. Jangan dikubur di dalam tanah. Karena pembalut sekali pakai tidak dapat terurai dengan tanah. Menguburnya sembarangan tempat akan mencemari lingkungan. Ini pembalut kain. Jenis ini ramah lingkungan. Semua bisa membuatnya sendiri. Gampang kan cara buatnya? Cara membuat pembalut kain. Ambil sepotong kain tebal atau handuk kecil, lipat menjadi empat bagian, membentuk persegi panjang. Letakkan posisi di tengah celana dalam. Pembalut kain kalau sudah selesai dipakai harus diapakan. Pembalut kain juga harus dibuang. Caranya sama dengan cara membuang pembalut sekali pakai. Jika kamu akan menggunakannya lagi, pembalut kain harus dicuci bersih dengan sabun, dikeringkan, dan disimpan di tempat yang bersih. Mencuci pembalut kain dengan air panas bisa mengurangi daya serapnya lho. Jadi, pastikan air untuk mencucinya bersih dan tidak terlalu panas. Kapan waktu untuk mengganti pembalut? Pembalut sebaiknya diganti setiap 3 sampai 4 jam sekali. Jika lebih dari itu, kulit bisa menjadi iritasi. Kenapa harus sering ganti pembalut? Untuk mencegah timbulnya penyakit pada vagina dan saluran kencing. Pembalut yang penuh membuat bakteri berkembang biak dan menimbulkan infeksi pada saluran rahim. Waktu untuk mengganti pembalut Setelah pulang sekolah, saat mandi sore, sebelum makan malam, sebelum tidur, saat mandi pagi, saat di sekolah. Tips saat di sekolah Jika tak ada air, kamu bisa tetap sering mengganti pembalut. Bawa beberapa pembalut atau pembalut kain cadangan dari rumah untuk mengganti. Jika pakai pembalut kain, bungkus dulu dalam plastik atau koran. Simpan baik-baik dalam tasmu. Segera cuci saat di rumah. Penting untuk membersihkan vagina atau kemaluan dari darah menstruasi. Sampai bersih setiap mengganti pembalut. Kamu harus selalu mencuci tangan sebelum dan sesudah mengganti pembalut. Apa yang harus dilakukan jika rok atau celana terkena noda darah menstruasi? Tenang. Kamu bisa menutupinya dengan tas atau dengan cara membalik rok ke depan. Kamu juga bisa tutupi pakai sweater atau jaket. Aman sekaligus bikin kamu tambah keren. Bisa juga tutupi rok tembusmu dengan pakai sling bag atau tas lempang. Agar tidak tembus, sebaiknya sering ganti dan selalu membawa cadangan pembalut saat ke sekolah atau berpergian. Pengalaman yang dihadapi saat pertama menstruasi Pertama menstruasi pasti rasanya malu, pakut dan bingung. Panik banget ketika melihat darah di celana karena awalnya dikira luka. Paling malu kalau lagi di sekolah, terus mensnya tembus ke rok. Sebel sama teman-teman cowok, waktu ketahuan mens suka diejek. Apa yang akan dialami pada saat menstruasi? Saat menstruasi, kamu akan mengalami beberapa gangguan fisik dan merasa kurang nyaman seperti Keram perut, cara mengatasinya tidur terlentang dan kompres perutmu dengan air hangat. Pusing, cara mengatasinya banyak minum air putih dan istirahat yang cukup. Kembung, cara mengatasinya minum air hangat dan perbanyak makan sayur dan buah. Punggung pegal Cara mengatasi, lakukan peregangan ringan atau mandi dengan air hangat. Apa yang harus dilakukan jika merasa lelah dan lemas saat menstruasi? Istirahat yang cukup Makan dan minum yang bergizi, seperti sayur, buah, dan daging agar kamu tetap sehat. Jika perlu, minum tablet penambah darah satu kali seminggu. Untuk mengganti zat besi yang hilang selama menstruasi. Apa yang bisa kamu lakukan ketika sedih atau marah saat menstruasi? Istirahat Bercerita dengan teman, kakak, atau ibu bisa membantu mengurangi rasa kesalmu. Atau alihkan emosimu ke aktivitas yang lebih tenang, seperti membaca buku atau dengarkan musik yang kamu suka. Mitos-mitos yang sering ditemukan di lingkungan sekitar kita tentang menstruasi. Larangan keluar rumah Ada anggapan kalau kamu menstruasi, kamu sedang kotor. Dan dengan keluar rumah, kamu mengotori tempat-tempat yang kamu datangi. Salah, karena tidak ada buktinya. Malah jika kamu di rumah saja, kamu akan rugi, karena tidak pisah sekolah dan bermain dengan teman. Larangan berolahraga Saat mens, kamu tidak boleh berolahraga sama sekali. Salah Dengan berolahraga, tubuh justru lebih bugar. Larangan berteman sama teman laki-laki Ada yang bilang sebaiknya anak perempuan yang sedang menstruasi dijauhkan dulu dengan anak laki-laki. Salah Mungkin awalnya karena takut anak laki-laki mengejek anak perempuan yang sedang menstruasi. Tapi sebenarnya selama kamu jaga kesopanan, mereka akan memperlakukan kamu dengan sopan. Minum soda, mes jadi lancar. Salah Minum soda justru akan bikin perut kembung, karena soda memiliki kandungan gas. Nanas bikin nyeri Salah Tidak ada buktinya, malahan saat menstruasi tubuh kamu akan memerlukan vitamin yang terkandung pada buah-buahan. Makan daging bikin darah bau. Salah Justru tubuh sedang perlu zat besi, seperti yang ada pada daging untuk memperkuat fisik kamu. Pembalut bisa bikin mandul? Salah Pembalut diperlukan untuk menampung darah mens. Jika tidak ada pembalut, darah akan mengotori pakaianmu, dan tentunya tidak nyaman buatmu. Buang pembalut bekas sembarangan bisa diikuti setan? Salah Membuang pembalut bekas sembarangan itu memang tidak higienis, dan bisa menjadi sumber penyakit. Tapi tidak ada hubungannya dengan setan. Tidak boleh keramas Salah Justru saat mens kamu harus ekstra menjaga kebersihan tubuh Kamu harus mandi dengan sabun, cuci rambut dengan sampo, agar tubuh bersih Oke, sekarang kalian sudah paham kan tentang menstruasi ya? Teman-teman sudah siap untuk menghadapi menstruasi Jika teman-teman masih bingung setelah menonton video ini Segeralah bertanya pada orang tua atau gurumu Jangan lupa berbagi informasi ini kepada teman-temanmu yang lain ya Menstruasi pertama Jangan panik, slow aja Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa selamat menikmati